Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Kawanan gajah liar yang diduga kesulitan mendapatkan makanan masuk ke kebun warga Vaksinasi booster di kota Lok Semawe belum menyeluruh capaiannya baru 54% Gampong Ulele yang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia Dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Diduga kekurangan makanan puluhan ekor gajah liar masuk ke kebun warga Gampong Alu Genteng, Kecamatan Rantau, Perla, Kabupaten Aceh Timur Sejumlah tanaman menjadi sasaran hewan berbelalai ini Sehingga warga mengalami kerugian Kawanan gajah terlihat di perkebunan warga Dusun Gunung Buluh Melewati areal kebun sawit Gajah tersebut sudah berada di kebun sejak 2 hari lalu Batang sawit, pisang, serta pohon pinang rusak Lantaran hewan berbadan tambun mencari makanan Sedangkan lahan seluas 60 hektare yang rusak merupakan kebun 26 warga Desa Alu Genteng Kejadian ini sudah berulang kali namun belum ada solusinya Sejumlah warga mencoba menghalau gajah Gajah sudah masuk 2 malam yang sudah Kira-kira ada 20 ekor Semua sawit masyarakat habis di belakang Tetapi kalau mati gajah 1 ekor Itu dunia koncang Tapi kalau hancur sawit masyarakat Tapi aparat-aparat masuk perangkat itu duduk di amazah Keci atau Kepala Desa Alu Genteng Jauhari meminta pemerintah membantunya Mencegah gajah masuk ke perkebunan dan permukiman Oleh kedatangan gajah yang mengobrak api tanaman Masyarakat Gampung Alu Genteng Dan kami mohon kepada seluruh jajaran pemerintah Untuk dapat memperhatikan dan bagaimana solusinya Untuk kelancaran atau kemakmuran petani di Gampung Alu Genteng Warga membutuhkan bantuan pihak terkait Mencegah satwa dilindungi, merusak kebun Dan mengganggu ketenangan mereka Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur Penanganan penyakit mulut dan kuku PMK ternak di kota Loksemawe terkendala ketersediaan vaksin Saat ini vaksin yang sudah diterima baru seribu dosis Atau 15 persen dari populasi ternak Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan DKPP Loksemawe telah meminta tambahan seribu dosis vaksin PMK Kedinas Peternakan Aceh karena kebutuhan vaksin belum mencukupi Dari 7.438 ekor ternak warga di Loksemawe Sekitar seribu ekor bisa divaksin Selebihnya harus menunggu kiriman dari pemerintah provinsi Kabit Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Loksemawe Afriza menyatakan Selain permintaan vaksin PMK Obat-obatan antibiotik dan vitamin Juga sangat dibutuhkan guna pemulihan ternak Kita sudah bersedia seribu ekor Kemudian kita sudah menambah lagi seri seratus seribu dosis lagi Jadi kita nanti genap dua ribu dosis yang kita nambah untuk semuanya Sangat berkurang Kita sebenarnya sudah kita minta juga bantu obat-obatan Ada pasca sembuh Itu kita obati dengan buah obat vitamin dan antibiotik Vaksin PMK akan didistribusikan ke seluruh kecamatan Namun petugas tetap mengutamakan vaksin untuk ternak yang masih sehat demi ketahanan tubuh Kasus PMK di Loksemawe hampir merata di semua kecamatan Hanya kecamatan Banda Sakti berstatus zona hijau Petugas tak berhenti memberikan penyuluhan kepada peternak Agar mampu menangani gejala PMK lebih dini Tim liputan melaporkan dari Loksemawe Capa orang udah? Udah 11 dari 38 hari Capaian vaksinasi booster dosis 1 di kota Loksemawe belum menyeluruh Hingga akhir Juli 2022 baru 54% masyarakat umum yang divaksin booster dosis 1 Padahal pemerintah sudah mewajibkan vaksinasi booster dosis 2 Masih rendahnya capaian lantaran belum semua warga rela divaksin dosis 3 Sebaliknya vaksinasi dosis 1 dan 2 malah di atas target atau mencapai 111,3% Sedangkan vaksinasi dosis 2 105,88% Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksemawe, Safwa Liza mengatakan Capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 berdampak pada upaya menekan laju kasus COVID-19 Bahkan dalam beberapa bulan terakhir belum ditemukan kasus COVID-19 baru Kalau kita melihat sesuai dengan instruksi daripada pemerintah Bahwa untuk di kota Loksemawe ini dari sekarang ini tidak ada kasus yang terjadi Tidak ada peningkatan kasus Jadi sudah berkurang Cuma ini karena ada tren di petugas kesehatan sudah mulai menanjak lagi Makanya dikeluarkan peraturan menteri kesehatan Insya Allah untuk kota Loksemawe kasusnya belum ada saat ini Meski demikian warga diimbau agar tetap menjaga kesehatan Karena masih ada wilayah yang terpapar virus COVID-19 sehingga ditetapkan PPKM level 1 Tim Liputan melaporkan dari Loksemawe Dua wanita muda ditahan petugas Satpol PPWH Aceh Barat Daya Karena diduga melanggar kesusilaan Keduanya diserahkan warga sebuah desa di kecamatan Setia selasa lalu Keduanya sempat ditahan warga sebelum diterima petugas Satpol PPWH Karena melanggar kanun Aceh tentang jinayat Kedua wanita muda masih diperiksa di kantor Satpol PPWH Aceh Barat Daya Seorang sudah dijadikan tersangka sedangkan satu lagi masih saksi Penetapan status tersangka terhadap perempuan berinisial PR Karena telah memenuhi unsur dan mencukupi barang bukti dan melanggar kanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Kepala Satpol PP dan WH Aceh Barat Daya Hamdi menyatakan petugas telah memeriksa tiga saksi Ini yang diserahkan atau dititipkan ke kita dari salah satu gampung di kecamatan Setia Jadi perihal dua orang ini diserahkan ke kita Kita lakukan pemeriksaan awal dan kita temukan bukti-bukti dan saksi Sehingga cukup dua alat bukti sehingga kami berani menyimpulkan bahwasannya statusnya sudah naik ke tingkat penyidikan Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman cambuk paling banyak seratus kali Perempuan tersebut dikenai pelanggaran kanun Aceh Yang melarang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina Menyelenggarakan fasilitas jarimah ikhtilat atau berduaan di tempat sepi Tim meliputan melaporkan dari Aceh Barat Daya Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan tiga berita utama pada pagi hari ini Kawanan gajah liar yang diduga kesulitan mendapatkan makanan masuk ke kebun warga Vaksinasi booster di kota Lok Semawe belum menyeluruh capaiannya baru 54 persen Gampong Ulele yang masuk nominasi Anugrah Desa Wisata Indonesia Dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Untuk hasil kuliner saja, kita di sini ada yang memproduksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Gampong Ulele Banda Aceh Gampong ini dinominasikan sebagai satu dari 50 desa wisata Indonesia untuk tahun 2022 Memiliki sejarah dan kebencanaan, Gampong Ulele meraih tujuh kategori dalam penilaian Anugrah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022 Menparekraf Sandiaga Uno berharap potensi wisata di Gampong Ulele bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat Bahwa setelah visitasi, bagaimana kelanjutannya? Dari data-data yang kami dapatkan tahun lalu, di tengah-tengah pandemi justru pariwisata ke desa wisata seperti ini naik 35 persen Jadi ini yang kita harapkan akan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya Targetnya 1,1 juta lapangan kerja tahun ini dan 2024 4,4 juta lapangan kerja PJ Gecik Gampong Ulele Khairuna mengaku tak menyangka jika Gampongnya masuk dalam 50 besar nominasi desa wisata Indonesia Bahkan menduduki peringkat pertama untuk nominator desa wisata di Aceh Khairuna berharap dengan nominasi ADWI usaha mikro kecil menengah UMKM di Ulele juga tumbuh Sehingga objek wisata lebih diminati dan ekonomi masyarakat dapat berkembang Yang paling utama terharu ya, terharu terus bangga Karena dari sekian banyak Gampong di Indonesia Di Aceh terutama Ulele yang masuk Gak bisa berkata apa lagi, yang penting senang sangat senang, Alhamdulillah kali Gampong Ulele merupakan Gampong pesisir di kota Banda Aceh Garis pantai Ulele telah menjadi lokasi wisata sejak puluhan tahun lalu Gampong Ulele luluh lantak saat gempa dan tsunami melanda Aceh tahun 2004 Ini berbekal potensi wisata alam dan ditambah wisata religi pasca tsunami Aceh Gampong Ulele berbenah dan bangkit kembali menjadi Gampong destinasi wisata Das Priyani Zamzami melaporkan dari kota Banda Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang petugas vaksinasi penyakit mulut dan kuku nyaris celaka diseruduk seekor sapi Namun insiden ini tidak sampai menyebabkan petugas terluka atau vaksinasi terganggu Vaksinasi ternak warga desa Makmur Jaya kecamatan Simpangkiri Kota Sebulu Salam melibatkan petugas gabungan, polisi dan mahasiswa kedokteran hewan Vaksinasi akan berlangsung di 23 desa di kecamatan Simpangkiri Kota Sebulu Salam sebanyak 1000 dosis disiapkan Dari 84 ternak terinfeksi PMK 28 diantaranya dinyatakan sembuh Sedangkan 56 ekor hewan masih dirawat Seluruh jemaah Haji Aceh yang telah tiba di tanah air belum ada yang terpapar COVID-19 Jemaah yang menjalani tes antigen seluruhnya negatif COVID-19 Sehingga tidak perlu dikarantina sebelum kembali ke daerah asal Awalnya tes antigen akan dilakukan terhadap 10% jemaah Haji secara acah Namun kasus COVID-19 belum usai tes antigen diberlakukan bagi seluruh jemaah Langkah tersebut sebagai upaya mengoptimalkan pencegahan penyebaran COVID-19 di Aceh Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai turun di pasar tradisional Sukamak Mudagan Raya Namun harga cabai merah masih tinggi mencapai 100 hingga 110 ribu rupiah per kilogram Harga kebutuhan yang turun antara lain tomat dan minyak goreng curah Tomat sebelumnya dijual 10 ribu rupiah per kilogram kini menjadi 8 ribu rupiah per kilogram Harga minyak goreng curah juga turun dari 30 ribu rupiah saat ini dijual 22 hingga 23 ribu rupiah per 2 liter Demikian juga harga beberapa kebutuhan pokok lainnya Demikian juga harga minyak goreng yang mulai stabil menyusul dicabutnya larangan ekspor crude palm oil atau CPO Harga bawang merah juga turun dari 50 ribu rupiah menjadi 35 ribu rupiah per kilogram Sejumlah warga nekat menjajakan ternak di luar pekarangan dan jalan akibat pasar hewan di Aceh Besar masih tutup Mereka terpaksa menawarkan ternaknya karena tidak punya tempat lain yang strategis Para penjual menjajakan ternaknya di jalan masuk dan pekarangan pasar seperti Gampong Cot Iri kecamatan Krungbaro Najaya Warga memanfaatkan jalan dan pekarangan untuk bertransaksi Transaksi terpaksa dilakukan di luar pasar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Ternak umumnya berasal dari Aceh Besar dan dalam kondisi sehat Seorang aparatur sipil negara pemerintah kota Banda Aceh diganjar hukuman cambuk Karena kedapatan bertransaksi judi online Hukubat cambuk di depan umum pun berlangsung di Komplek Bustanus Salatin Banda Aceh selasa pagi ASN berinisial AY 45 tahun difonis melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang maisir atau perjudian sehingga 24 kali cambukan pun harus diterimanya Hukuman cambuk tidak lagi menjadi perhatian warga Selain jadwalnya tidak menentu, hukuman cambuk menjadi hal yang biasa di Aceh saat ini Tingkat kesembuhan ternak warga dari penyakit mulut dan kuku PMK di kota Langsa cukup tinggi Dari 2.123 ekor ternak yang terpapar, 2.111 ekor dinyatakan sembuh, sisanya masih dalam pengobatan Jumlah ternak yang sembuh dari PMK secara bertahap terus bertambah Ternak yang terpapar PMK hingga saat ini masih dalam pengobatan petugas dinas pertanian dan peternakan kota Langsa Sambil mengobati ternak, petugas tetap menyosialisasikan bahaya PMK kepada warga dan peternak Puluhan warga menutup jalan lintas Sembang Pentet Tindakan warga sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan selama beberapa tahun terakhir Pemblokiran jalan di desa Alumajron kecamatan Syamtali Rabayu agar truk pengangkut material bangunan dan sawit tidak bisa melintas Padahal jalan tersebut merupakan penghubung kecamatan Syamtali Rabayu, Blang Mangat dan Gerudong Pase Di sisi lain galian material diduga belum mengantongi izin sehingga merugikan daerah dan warga Petugas metrologi dinas perindak kooperasi dan UKM memeriksa pompa stasiun pengisian bahan bakar umum untuk mencegah kecodangan operator Beberapa petugas menera ulang takaran BBM Petugas memeriksa volume BBM yang keluar sesuai dengan yang tertera di pompa Operasional pompa BBM sementara harus dialihkan selama pemeriksaan berlangsung Tera ulang pompa SPBU bagian dari upaya pemerintah melindungi konsumen dari tindakan curang operator Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!